Intro Sahabat Kompas.com Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden Abraham Birotomo mengatakan, bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng akan disalurkan secara bertahap mulai pekan ini. Pemerintah berharap penyaluran bantuan sebesar 300 ribu rupiah dapat meringankan beban masyarakat. Bantuan itu bernilai 100 ribu rupiah per bulan dan akan dibayarkan 3 kali dalam satu waktu sekaligus. Abraham menjelaskan, penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari Kemensos. Presiden Jokowi Dono menjanjikan BLT minyak goreng akan disalurkan pada April 2022. BLT minyak goreng akan disalurkan ke 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Adapun bantuan tersebut akan diberikan ke penerima program keluarga harapan, serta 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!